Hai nih bantrosnya nih lewat depan dong sate nih dia biasanya berhenti di sini sebentar ya tuh Hai nada pemandunya ya jadi dikasih tahu spot-spotnya cewek-cewek semua tuh ya hahaha nah ini ini unik ya berbeda sama jembatan layang pada umumnya kita belok ke kiri ke daerah Antapani saja nah rumahnya Arilno itu di daerah sini tapi di ujung sana ya di ujung Antapani tapi di ujung sana perbatasan sama kecamatan Narcamanik nah disini tuh ada rumahnya neneknya Rafi Ahmad ya ini ada Grand Cokro Hotel hotel ini dulunya bekas matahari menjadi si terasnya di atas jalan raya diamplas sekarang memang bisa dibilang terbengkalai ya kalau dulu sempat ramai ini teras diamplas ini diamplas nah ini ciwok hotel ajwok atau ciwoknya ke kiri ini ini jembatan pas ada tiangnya ya Hai nah ini gedung satenya lor lor nih kalau kalian pengen tahu ini sebelah kanan lapangan gasipunya tuh nah ini rame ya hari libur tuh banyak yang jalan-jalan nah seperti ini nih gedung satenya tuh kalian kalau mau masuk bisa ya apa ini di kanan rame ini ini beli apa ya biasanya suka kalau ada makanan yang rame nih biasanya tuh kalau rame-rame ini coba sebentar berhenti sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam selamat apa saja sedulur semua bagaimana kabarnya semoga sehat-sehat semua ya amin amin ya robbala elamin hari ini kembali lagi bersama channel saya channel yang suka jalan-jalan di Bandung dan sekitarnya atau melihat pemandangan jalan ya perjalanan tentunya nah hari ini kita akan melakukan perjalanannya melihat pemandangan jalan 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 lagi tentunya karena ini video motovlog jadi pemandangannya jalan seperti itu Nah kita akan keliling Bandung ya kita mulai dari Ciamplas Oke sambil berjalan menggunakan motor ya kita keliling Bandung naik motor saja Nah kita mulai dari jalan Ciamplas ini jalan Ciamplas kota Bandung Nah kita ngikutin alur saja ya kita nanti sampai mana pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai Nah ini suasana di jalan Ciamplas kota Bandung bulan Juni tahun 2023 tanggalnya tanggal 1 ini ada Grand Cokro Hotel ini dulunya bekas matahari dulunya ya dulunya bekas matahari itu sekarang Grand Cokro Hotel Wah Bandung memang indah ya 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 kita melihat suasananya di Bandung yang seperti ini nah hari ini itu hari libur ya tanggal 1 hari Pancasila jadi libur hari Kamis dan ada yang besok hari itu juga libur jadi Kamis Jumat Sabtu Minggu itu pada libur gitu nah makanya ini disini lo masih lumayan pagi lumayan pagi jam 9 atau jam 10-an ini dan disini masih lumayan lenggang ya ini jalan wisata dan salah satu jalan yang sangat terkenal di Bandung karena berbagai macam keindahannya di Jalan Ciamplas ini nah salah satunya yang paling terkenal adalah ada ciwok di sini ciwok Ciamplas walk gitu dan ada rumah sakit Advent itu sebelah kanannya kemudian yang kemarin sempat viral itu ada teras Ciamplas jadi si terasnya di atas jalan raya Ciamplas nah itu ya yang di depan kita itu teras Ciamplas yang sekarang memang bisa dibilang terbengkalai ya kalau dulu sempat rame ini teras Ciamplas ini sekarang sepi katanya sepi seperti itu iya seperti ini nih ini jalan Ciamplas kota Bandung nah dulu disini ada patung-patung speederman toko-toko hero dulu ya disini sekarang sudah nggak ada nih dulu dulu Ciamplas itu identik ada patung-patungnya seperti itu ya iya ini di atasnya ini teras teras Ciamplas nah ini ciwok hotel eh ciwok atau ciwoknya ke kiri Ciamplas Ciamplas walk walak walak susah orang Jawa ngapak ngomong Inggris itu ya nah ini kalau ke kiri ke Pelesiran tembus ke Taman Sari oke ini jalan Ciamplas nya nah kita pokoknya jalan-jalan saja ya keliling namanya juga keliling Bandung tapi nggak nggak keliling semua cuman yang saya lewatin ini nah ini ujung dari teras Ciamplas ini di sini ya sebelum Jembatan Layang Jembatan Layang Pasopati terkenalnya padahal sudah diganti nama Jembatan Layang Profesor Mohtar Gusumat Maja ini banyak musisi jalanan disini nih tuh nah ini flavornya flavor Profesor Mohtar Gusumat Maja ya kita lewat flavornya ini yang menjadi ikonik kota Bandung panas bro mantep ya cerah banget nih ini jembatan pas ada tiangnya ya oke lanjut lagi kita ngambil kanan ya kita nggak kita ngambil kanan atau lewat flavornya sampai nanti nanti mau lewat depan gedung sate ya biar complete gitu wah ini mobil solar ini kayaknya truk ya wuhu mantep jadi kayak ada efek kabutnya ini videonya hahaha wuhu kita pelan-pelan saja jalan-jalannya ya keliling Bandung naik motor nah untuk kalian yang kangen Bandung ya simak video ini sampai selesai jangan skip-skip nah ini harusnya si Bapak ini nggak boleh lara galet di flavor ya harusnya mungkin si Bapaknya nggak tahu gitu ya nah seperti ini nih cerah banget ya Bandung kota salah satu kota paling maju di Indonesia itu kota Bandung kota Bandung nah itu ada Ibis Hotel dan Pullman Hotel bersebelahan ya oke ini biasanya jam-jam segini lumayan padat nih ini mungkin karena hari libur jadi lumayan sepi lenggang gitu nah ini di sebelah kiri ini monumen ya monumen perjuangan kalau ke kiri itu nah di sebelah kanan lapangan gasibu nya atau di sebelah kanan ada lapangan gasibu nah kalau di lapangan gasibu ini rame banyak yang olahraga kita belok kanan kita lewat gedung satai ini namanya jalan sentot Alibasyah nah itu sebelah kanan ya lapangan gasibu yang biasa dipakai olahraga kalian kalau mau olahraga yang orang Bandung Monggo datang ke gasibu gratis sudah dibuka semenjak kemarin pas Corona sempat ditutup nah sekarang sudah dibuka lagi Oh ini ditutup ini malah berarti kita harus muter nanti ya Oke lah kita muter di depan nanti hahaha kita akan lewat ke gedung satai soalnya ya kita muter di depan Hai muter nangarep pokoknya ya pokoknya kotak lewat nanang kaya gedung satai pokoknya wes pokoknya tenang baik lor melewat gedung satai ya men ngerti gedung satai yuhi ya ini ya ini tak lewat nanang ngarep gedung satai ini kalau yang bukan orang Bandung tentunya mungkin ada yang belum pernah melihat gedung satai nah ini saya perlihatkan ya lewat depannya lewat gedung satai oh motor bisa tadi padahal ya wala ya udahlah ya udah muter nah ini gedung satenya lor lor nih kalau kalian pengen tahu nah ini gedung satenya tuh ada yang jualan es ada yang ngobrol-ngobrol santai nah ini ini kantor gubernur Jawa Barat ya sekarang dijabat oleh Bapak Ridwan Kamil nah ini gedung satenya nah ini sebelah kanan lapangan gasibunya tuh nah ini rame ya hari libur tuh banyak yang jalan-jalan nah seperti ini nih gedung satenya tuh kalian kalau mau masuk bisa ya Nah tapi nggak boleh ngamen di ini masuknya kayaknya harus lewat mana gitu Oh itu pintunya dibuka tuh di sebelah sana tuh kalian bisa masuk sama foto-foto ya tuh ini Pak gubernurnya kayaknya lagi lebur ini ya karena tanggal berberem ya tanggal merah hahaha ini gedung satenya lor seperti ini tuh ya ini gedung satenya sejatinya adalah kantor gubernur Jawa Barat begitu ya sudah saya sudah lihat kan gedung satenya ya seperti ini dan di sebelah kanannya lapangan dan gak sibuk nah biasanya disini suka lewat juga bandros bandros ya bandros suka lewat sini nah itu ada delman ya Oh bener tuh baru dibilangin ada bandros beneran nih Bandung tour on bus nah ini bandrosnya nah ini lewat depan dong sate nih dia biasanya berhenti disini sebentar ya tuh Hai nah ada pemandunya ya jadi dikasih tahu spot-spotnya cewek-cewek semua tuh ya mantep nah itu bandrosnya kita lanjutkan maning perjalanannya jalan-jalan kelilingnya keliling Bandung nah ini kalau ke kanan itu balik lagi ke jembatan tadi kita ambil yang lurus mawon nah ini lampu berm ya berhenti dulu lampu merah ini ke kiri aja ya iya nah ini lewat samping gedung sate ini ya ini gedung satenya seperti ini tuh hai 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 yo nah ini gedung satenya telah-nyelah renovasi nih ya sebelah sini hai 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 Oh sejuk Ini masuk ya pada masuk ke gedung sate Oke oh ini ada apa ini di kanan rame ini Ini beli apa ya biasanya suka ada makanan yang rame ini Biasanya tuh kalau rame-rame ini coba sebentar Berhenti sebentar Ini apa ini Biasanya kalau rame-rame ini Makanan viral ini ya biasanya tuh Itu ngantrinya gila sampai panjang banget itu Gak tau ini ya makanan apa ya Viral nih makanan kalau viral kayak gitu yang beli itu banyak banget Gak tau itu apa namanya ya Ya kayak gitu kalau viral itu banyak yang Ngantri pada beli itu Nah ini belakang gedung sate kalau ada yang tahu informasinya mau gak komen Tuh ini belakangnya gedung sate Ya sejuk banget ya lewat belakangnya nah ini akhirnya muterin gedung sate ini kelilingnya Nah ini yang barusan kita lewatin namanya jalan Apa itu sawah kurung atau hayam buruk ya hayam buruk kayaknya Nah ini jalan sisang garung Set 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 ya kita lurus saja Oke ini ada pelangnya ya kalau kalian bingung nah ini ke kiri kejitarum atau kejiliwung diponogoro subratman kalau ke kanan ke jalan rio r.e. marta dinata Kita ambil kiri wuh ini ya tuh pohonnya ini gede-gede banget nih Wuh keren Itu ada lemang apa itu lemang acu tanpa serundeng Itu dibakar itu kayak sate ya Gurih Nah ini masjid Masjid Kita ke kiri ini ke jalan Jalan Ciliwung atau Citarum ini Saya jalannya tahu tapi namanya lupa Lupa kayaknya enggak ini enggak hafal banget kalau nama-nama jalannya Tapi kayaknya ini jalan Citarum kayaknya Nah ini kalau yang kanan tuh Cilaki Ini kalau yang kanan nah ini ke kanan kecil lagi tuh Eh iya gitu Kita lurus saja ya Kita lurus ke jalan Supratman Ya namanya jalan-jalan santai keliling Bandung ya Melihat pemandangan jalanan di kota Bandung Jadi ya memang videonya cuma seperti ini Video jalan-jalan naik motor Moto vlog Belok kanan Nah kalau ke kiri tuh ke tadi ke depan gedung sate Kalau ke kiri Kita lanjut Ngambil kanan Nah ini ke area Ke daerah Amet ya ini ya Atau ke Gerat Sondong Ke terminal Cicaham juga Nah kita lewatnya jalan yang Yang adem-adem saja Nah ini kayak jalan Supratman Ini adem Banyak pepohonan Jadi adem jalannya Nah disini tuh ada rumahnya Neneknya Rafi Ahmad ya Udah almarhum kalau nggak salah Ini di daerah sini nih Ada nih mana nih rumahnya Ini kalau nggak salah Ini pokoknya di daerah sini nih Rumahnya Udah kelewat atau belum Ya sebentar ya Kita lihat Ini gitu Ya ini kalau nggak salah Nah ini nih rumahnya Kalau nggak salah ini ya Nah ini tuh rumahnya Neneknya Rafi Ahmad ya Kalau nggak salah Tapi yang ini Nah itu ada rumahnya Neneknya Rafi Ahmad Sultan Andara Nah kalau rumahnya Mamahnya Rafi Ahmad itu Di daerah sana Pahlawan ya Di daerah Jalan Di jalan apa namanya itu ya Daerah Pahlawan bawahnya Mamah Amir ya Mamahnya Rafi Ahmad Yuk ini jalannya adem Seger Nah ini kalau ke kiri Ke jalan pahlawan Tembus Kita lurus Mawon Kita lewat Ahmad ya Jalan Ahmad ya Nanti Nah untuk kalian yang Sering lewat sini Pasti tahu ya Kalau di Ini di jalan Sepratman sini Kalau pas musim Rahsia ini Suka dipakai Rahsia di daerah sini Tapi di depan sana Biasanya ya Suka ada Rahsia Rahsia dari Polisi Polisian Nah di daerah sini Biasanya Kalau pas ada Rahsia polisi Ya suka di sini Nah ini adem Enak banget ya Di sini Di jalan Supratman ini Enak banget Adem pokoknya Sejuk Dan itu Di depan ada Ini Flavor Flavor Ada yang nyebut Flavor Jakarta Ada yang nyebut Flavor Supratman Ada yang nyebut Flavor Ahmad Terserah yang nyebutnya Terserah yang nyebutnya Memang Dari semuanya Memang Jadi si Flavornya itu Masuknya dari Jalan Jakarta Keluarnya di Jalan Supratman Nah melewatin Jalan Ahmad Jadi ada yang nyebutnya Jalan Layang Tiga Jembatan Layang Tiga Jalan Ini Ya pokoknya Suka-suka kalian Aja yang nyebutnya Nah ini Ini jembatannya Ini baru Belum terlalu lama ya Sebarang sama Jembatan Laswi Flavor Laswi Atau Flavor Gatsu Ngomongnya Itu Mantap Nah ini Jalan Ahmad Ini Ya mumpung sepi ya Hari libur Tanggal 1 Juni ya Seperti ini Jadi memang Lumayan sepi Dan Ya Saya dokumentasikan Saja Seperti itu Mumpung Cerah Juga Jalan Ahmadiyani Kota Bandung Seperti ini Suasananya Ini Jam Sembilan Atau Jam Sepuluan Oke Mantap Cerah Nah dari sini Ini Mau kemana lagi Kalau dari sini Kemana lagi Paling Mau ke Kanta Pani Aja lah ya Kanta Pani Daerah Kanta Pani Nah ini Kita masih di Jalan Ahmadiyani Kota Bandung Nah ini Sebelah kiri Itu ada Ini Penatan PKL ya Tadinya itu Semerawut Di sini Nah itu Ditata Jadi Bikin Kiosk-kiosk Kecil Cuma tertutup Jadi Masuknya Jualannya Di dalam Namanya Cicadas Market Nah ini Kalau Ngambil kiri Lurus Itu Ke terminal Cicaham Nah kita Ngambilnya Yang jalur kanan Ke Kiaracondong Nah nanti Sampai Sampai ke Daerah Antapani Aja Videonya Keliling Bandung Jadi Sampai Di Kecamatan Paling Bahagia Di Kota Bandung Kecamatan Antapani Nah ini Kita Melewati Jalan Ibrahim Aji Atau Jalan Kiara Condong Ini Banyak Yang Jualan Kaca Cocok Untuk Kalian Yang Suka Ngaca Beli Disini Murah Katanya Itu Jalan Ibrahim Aji Oleh 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 Lah Kalem Bro Nah itu Di depan Ada Ini Jembatan Pelangi Kalau Di Atas Di Daerah Siliwengah Ada Kampung Pelangi Nah Kalau Di Antapani Sini Ada Jembatan Pelangi Flever Pelangi Jembatan Udara Ini Unik Ya Berbeda Sama Jembatan Layang Pada Pada Umum Kita Balok Ke Kiri Ke Daerah Antapani Saja Pelangi Pelangi Ya Jadi Disebut Pelangi Mungkin Karena Ini Ini Si Warnanya Ini Loh Ini Karya Seniman John Martono Kalau Nggak Salah Nah Ini Masih Jalan Terusan Jakarta Tapi Ini Daerah Antapani Yang Saya Tahu Ini Daerah Antapani Wah Ini Disini Juga Terkenal Macetnya Di Jalan Terusan Jakarta Sini Tapi Ini Saya Dulu Pernah Baca Sebuah Jurnal Bahwasannya Kejamatan Antapani Adalah Kejamatan Paling Bahagia Di Kota Bandung Berdasarkan Survei Waktu Itu Pak Gubernur Bapak Ridwan Kamil Masih Menjabat Sebagai Wali Kota Kala Itu Masih Menjabat Wali Kota Bandung Mantap Ini Kosong Bener Ini Mungkin Karena Hari Libur Malah Justru Biasanya Karena Wali Libur Itu Banyak Yang Berwisata Begini Malah Pada Macet Ini Malah Kosong Lancar Jaya Ini Oke Kalau Begitu Jadi Jalan Jalan Seperti Ini Saja Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Video Saya Salam Sejahtera Untuk Kalian Semuanya Salam Sukses Untuk Kalian Semua Ini Kalau Kanan Ke Jalan Purwakarta Tembus Ke Jalan Soekarno Hatta Itu Kalau Diluruskan Ini Nama Jalannya Jalan Terusan Jakarta Tapi Nama Daerahnya Ini Masuknya Kecamatan Antapani Nah Rumahnya Arilnoah Itu Di Daerah Sini Tapi Di Ujung Sana Ya Di Ujung Antapani Tapi Di Ujung Sana Perbatasan Sama Kecamatan Narcamanik Itu Rumahnya Arilnoah Arilnoah Nah Ya Oke Saya Akan Masuk Ke Jalan Subang Terima kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Video Saya Matur Nuhun Pak Nuhun Kang Terima kasih Banyak Yang Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Untuk Kalian Yang Suka Video Video Seperti Ini Saja Dian Yang Keliling Bandung Saja Dari Tadi Dimulai Dari Daerah Jalan Jamp Dan Sampai Di Daerah Antapani Di Sini Oke Terima kasih Matur Nuhun Selamat pagi Selamat Beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai